Halo agan-agan dan teman-teman semua Apa kabar? Kembali bersama Bedi Tekno Gag-gag-gag-gag-Gag-gag-gag Oke Kita sekarang sedang membuka situs Yang di mana saya akan menjelaskan Suatu info mengenai PUBG Mobile Dan event dan promo Dan kali ini saya lagi mendapatkan Suatu berita yang cukup mengembokkan Karena kemarin Semalam itu saya mendapatkan Berita dari teman discord saya Dia bilang GAP, ini PUBG Mobile mau di blokir nih GTA 5 juga Mobile Legends juga mau di blokir nih Jadi gue Lagi ngeliat Wah gila mau di blokir apa enggak nih ya Gue sambil pikir Kayaknya mah gak bakal di blokir orang TikTok sama Telegram aja gak di blokir gitu loh Oke jadi Ternyata sehari kemudiannya ini Tanggal 10 ini detik internet Membuat berita yang sama Disini PUBG dan Mobile Legends Mau di blokir, simak penegasan dari Kominfo, disini kita baca ya Ternyata si detik internet ini Membuat berita yang, apa yang gue dapatkan Kemarin juga, muncul rumor Sejumlah game akan di blokir di Indonesia Termasuk PUBG Mobile Dan Mobile Legends, berikut penegasan Dari Kominfo Rumor pemblokiran ini beredar dalam Beberapa waktu terakhir, menyertainya Ada sebuah gambar yang berisikan 10 game yang diklaim bakal kena blokir Oleh Kominfo Termasuk PUBG Mobile Dan Mobile Legends Bener gak ya? Nah disini Kita juga Nah disini ya Ada tulisan hoax Katanya tuh hoax Kabar bohong Fix Hoax Katanya PLT Kepala Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinando Setu Dalam pesan singkatnya Ke detik internet Itu katanya hoax ya Berita bohong Fix Kabar bohong Disini Nah ini gambar yang gue dapatkan kemarin ya Disini ada Tuh Lihat ada Game bau kekerasan di blokir 31 Januari 2019 Berarti tinggal berapa hari lagi nih? 21 hari lagi ya Tinggal 20 hari lagi ya 20 hari lagi game ini akan di blokir PUBG Mobile yang pertama ya Nah yang kedua Free Fire Aneh gitu PUBG Mobile yang ditaruh di list pertama Sedangkan PUBG Steam Mana gitu? Mana PUBG Steam? Apakah PUBG Steam bukan berbau kekerasan ya? Jadi PUBG Steam itu aman gitu kan? Kalau misalkan ini bukan hoax ya? Ini tuh ada Ada stempel gede Hoax dari Kominfo Ada yang kedua Ada Free Fire Yang ketiga Ross Ross masih kena Padahal itu Game udah sepi ya Banyak cheater Dan Dan masih kena gitu Ross Yang keenam itu Crossfire Yang ketujuh ML ya ML dan AOV AOV pun kena gitu Yang sebelah PB Yang sepuluh GTA V GTA V Lagi-lagi GTA V Ntar 2020 Ada lagi nih GTA V GTA V lagi GTA V lagi Dari tahun kemarin GTA V Kenapa gak GTA San Andreas? Padahal GTA San Andreas Modnya itu lebih parah Daripada GTA V Kalau lo Piknik ya Yang orang yang membuat hoax ini ya Kalau lo piknik gitu Sayangin ini kurang piknik Yang membuat hoax ini GTA V Padahal GTA San Andreas itu Aduh Modnya itu Lo belum tahu dia Dalam game yang Dalam gambar yang beredar Dan kini Diketahui sebagai hoax itu Muncul nama ya Sekian ya Selain juga PUBG Mobile dan Mobile Legends Informasi palsu itu Turut menyatakan Game-game tersebut Akan diblokir pada Tanggal 31 Januari Yang diagak berbau Kerasan Oke Terus Menurut Ferdinando Pada 31 Januari 2018 Yang kemarin 31 31 Desember Maksud gue 31 Desember 2018 Lalu Kominfo Sebenarnya juga Sudah menyatakan Bahwa informasi Yang beredar tersebut Sebagai hoax Alias kabar bohong Sejauh ini Kominfo Tidak ada berencana Melakukan pemblokiran Terhadap game-game tertentu Ini sudah kami Stempel hoax Pada 31 Januari 31 Desember 2018 Kementerian Kominfo Tidak pernah Memblokir Ke 10 games tersebut Nah Katanya ini ya Katanya Ferdinando itu Selaku Apa tadi Ini ya Ferdinando Ferdinando Kayaknya ya Ini ya Ya pokoknya Selaku itu Dia Dia tuh bilang hoax Nah Bang Ini kan Rancu nih Soalnya Masih ada di Detiki net Coba buka ke Kominfonya Benar apa enggak Oke Kita Kita ladenin Yang bilang Netizen-netizen Yang bilang Rancu gitu Oke Kita buka Twitternya Kominfo Ternyata Disini Enggak ada Kok enggak ada Boong nih Berarti Berarti bakal Diblokir nih Oh enggak Tenang Sabar Dari yang Berita-berita Ini enggak ada Gue Tadi tuh Sempet buka ini Nah ini Situs utamanya Situs utamanya Kominfo .co.id Kita buka disini Dan ternyata Disini Enggak ada lagi Beritanya Lalu gue mau ngapain disini Nah disini Di atas ini Ada search bar Sebenernya ini ada Search bar Kata yang dicari itu Gue mau nyari PUBG Kita enter Nah disini Disini ada Ada berita ya Tanggal 17 Oktober 2018 Nah disini Buka Sika Kominfo harapkan lahir Atlet e-sport baru Nah ini udah jelas-jelas Negasi dan tolak belakang Sama Berita hoax itu Disini Kominfo aja mendukung Dan mengharapkan lahir Atlet e-sport ya Disini Beritanya mau Mau di blokir Dan ini udah jelas hoax Udah jelas bohong Buka Sika itu Sika itu apa sih Sika itu adalah South East Asian Cyber Arena Yang merupakan kemarin tuh Ibaratnya Sea Games nya Sea Games nya E-sport gitu Jadi disini kita buka ya Beritanya Nah disini kita buka Nah disini ada Pak Rudiantara Yang selaku Main Kominfo Disini dia lagi hadir Kedalam Sika ini ya Sika itu Game nya apa aja sih Sika itu game nya Ada point blank Ada AOV Dota PUBG juga Dan ML ya Nah disini Pemerintah mendukung Aktivitas ini semua Lakukan dengan positif Pemerintah mendukung Jadi udah Gak perluan bisa Diblokir-blokir gitu loh Ngapain gitu Ngapain bikin Berita-berita bohong lagi gitu Karena mungkin saja Dalam 3 tahun ke depan 3 tahun ke depan Kedepan kita Eh Kedepan kita bisa menambah Medali Olimpiade Dari cabang e-sport Medali Olimpiade tuh Mau ditambahin Dari cabang e-sport Mantap gitu Ungkap Pak Rudiantara Dalam pembukaan Turnamen e-sport Sika Di Mall Taman Anggrek Nah gitu kan Dukungan pemerintah Menurut Kominfo Dengan menyediakan Infrastruktur internet Oh ini ya Jadi Kominfo itu Emang lagi buat Infrastruktur internet Yang namanya Palaparing gitu Saya berharap Awal 2019 Tidak ada lingkota Yang terjaring Yang tidak terjaring Ke internet Berkecepatan tinggi Sehingga semua warga Indonesia Memiliki peluang Untuk menekuni e-sport Nah udah Disini kan beritanya Saya mohon maaf Seharusnya Saya mohon maaf Seharusnya Bapak Jokowi Yang membuka Namun Ada kegiatan lain Sehingga saya Yang menggantikan Beliau titip salam aja Kepada gamers Yang akan bermain Titip salam kepada gamers Bukan titip salam Kepada berita huaks Sudah jelas ya Bahwa Pemerintah dan Kominfo itu Sudah mendukung Mendukung e-sport Untuk Memajukan gamers Sudah Jadi Kalau ada Biarin aja Hanya sebagai Ya Ya huaks Gitu loh Mokong Sudah jelas ya Nah disini kita lihat Komentar-komentar dari Netizen ya Dari Netizen Kita Kita baca Heran Yang ini menyebarkan huaks Gak dipolisikan Yang berita gini Yang Yang hawas Yang hawas Yang hawas Gak dipolisikan Kalau yang politik Wuset dah Yang penting Ragnarok Eternal Love Gak diblokir Ya Ya Jangan diblokir sih Ntar kudanya sayang Kalau diblokir Kuda ke surga Sayang Jangan eh Hawaks ini Ada hubungan Ah bodoh Ya bodoh Bodoh Gue gak mau baca Ini isu yang diadarkan oleh Orang tua atau sodara yang sebal dengan anak Nah ini jelas Ini jelas ya Nah ini gue Gue suka ini Komentar dari Pak Sugi ini ya Yang selaku netizen juga Netizen ini Wah ini Keren gitu loh Kalau komentarnya emang Ya mungkin Ya mungkin dari orang tuanya Dari orang tua Dari orang tua anak yang sebal gitu Atau sodara yang sebal Ya mungkin ada pacar gitu Pacar gitu Kalau bukan pacarnya main PUBG mobile Dicuekin ya SMS gak dibalas WA gak dibalas Selain gak dibalas Ya mungkin dia langsung bikin Berita hoax gitu Nah disini ada juga Kaum hoax beraksi Oh ya Saya setuju banget Kalau di blockir Oke Dia ada yang mendukung Seharusnya Seharusnya biar di blockir saja Merusak Ada yang mendukung juga Setuju emang Perusaha komunikasi ke keluarga Nah ini ya Jeleknya ya Ini nih Perusaha komunikasi ke keluarga Nah ini Komunikasi ke keluarga itu juga penting gitu loh Harus Harus ada komunikasi ke keluarga Sayangnya gitu Apa Gamers-gamers itu Enggak Enggak apa ya Enggak sayangnya tuh Enggak Enggak memperhatikan Komunikasi ke keluarga Dan teman-teman juga gitu Kalau misalnya pacarnya tuh Biarin dulu aja lah Yang penting Keluarga sama temen dulu gitu loh Ini suami istri juga penting sebenarnya Kalau pacar Ah bodoh Yang penting tuh keluarga dulu Dan gamers-gamers itu kurang memperhatikan ini Padahal keluarga itu lebih penting juga gitu loh Kalau gak ada keluarga lo Lo gak bakal punya HP Gak bakal punya hal Lo gak bakal kenal itu semua gitu loh Nama info aja kalau gitu Nah main hago lebih enak sih Main hago ya Yang sarang gitu Main hago enak Ya emang merujakan banyak-banyak orang Enggak kan Malah untuk menerangkan rasa stress dan penat ya Betul Untuk menerangkan rasa stress gitu Jadi Apa itu tadi Kok ada yang Kok ada yang gini Oh ini ada yang Ada yang Oh ada yang Ada yang replay tanya Terus Mana tadi Oh Coba next ya Next Salah-salah Nah ini yang terakhir ya Main po Ya merujakan banyak orang Enggak kan Masa blokir cuma gara-gara Berbawa kekerasan Kayak gitu Banyak game tuh Yang berbawa kekerasan Dari jaman dulu Dari jaman Nintendo Juga ada pembunuhan Nah iya banyak Contohnya kayak macam Contra ya tuh Contra kan tembak-tembakan Yang mati Itu Kerasannya Contra gitu Parah banget ya Negara kita Sampai games aja Dibikin hoax gitu Udah Kalau games tuh Jangan dibikin hoax gitu Politiknya juga banyak Ini melipir-melipir ke game Sekarang Udah bahaya banget Ini NetLegend dan warganet Oke Jadi Beritanya Seperti itu aja Jadi Kalau agan-agan ini Disaring gitu Disaring dulu gitu Kalau misalkan Dapat sebuah berita Ini hoax apa enggak Ini bener apa enggak Jadi Jangan langsung 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 Bisa dibilang Langsung memutuskan Kalau ini berita ini Berita ini asli nih Berita ini asli Gak taunya kabarnya hoax gitu Gitu kan Oke Semoga bagi kalian bermanfaat ya Dan jangan lupa untuk Like, share, subscribe And keep support Stay safe And be good Sampai jumpa di next video Bye-bye Bye-bye